Hey, balik lagi. Dan hari ini aku nggak ngebahas komik, jadi hari ini aku pengen ngebahas suatu hal yang sangat mengganjal ketika baca komik dengan genre Shoujo atau Jose. Jadi, satu hal yang paling sering banget ada di manhwa ataupun manga dengan genre Shoujo atau Jose adalah kemunculan second male lead atau second ML. Inilah toko sampingan atau toko ketiga di dalam hubungan antara FL dan ML. Jadi masalahnya, second male lead ini kebanyakan itu digambarkan sebagai orang yang nyebeli. Dan keberadaan mereka itu sangat menyebalkan dan sangat mengganggu hubungan antara ML dan FL. Jadi, second male lead itu sebenarnya juga nggak terlalu dibutuhin dalam sebuah cerita. Ada beberapa komik yang punya konflik itu banyak banget. Konfliknya berjibun. Tapi bodohnya autornya tetap menggunakan second male lead dan memasukkannya ke dalam cerita. Bukannya malah memperbagus suasana, kebanyakan second male lead malah mempersahatkan suasana dan juga membuat hubungan antara FL dan ML meregang. Kebanyakan komik atau hampir 70-80% komik yang kubaca, kudrop karena kemunculan second male lead. Sebenarnya, aku nggak masalah ketika kemunculan second male lead kalau dianya nggak keras kepala dan juga nggak nyebeli. Seperti di beberapa komik juga yang second male lead-nya itu ada, tapi mereka menyerah. Jadi, mereka tahu kalau temeran utama wanita ini punya orang yang dia sukai dan dia misalnya punya pacar, tapi ya dia mundur gitu. Inilah second male lead yang bagus gitu loh. Dia tahu kalau dia itu nggak bakal mendapatkan perasaan dari FL, jadi dia yang mundur. Tapi kebanyakan, nggak kayak gitu. Mereka kebanyakan itu nyebeli banget. Ngebet banget pengen dapetin FL. Nggak ada cewek lain kah di dunia komik gitu? Sampai mereka ngebet banget pengen dapetin FL. Bodohnya lagi, kebanyakan second male lead itu berakhir jadi sad boy dan mereka juga berakhir menjadi jomblo sampai akhir ceritanya. Ya, mereka rela nggak punya pasangan apapun demi menjaga perasaannya sama FL. Bullshit. Realistis, anjir. Sampai ending pun mereka nggak nikah. Eh, di dunia itu banyak cewek, anjir. Nggak cuma FL doang cewek dunia itu. Dan mungkin aja banyak cewek yang lebih baik dari FL. Tapi, udah lah. Yaudah, second male lead itu juga bikin ceritanya tambah runyam gitu loh. Pernah aku baca sebuah komik, ini konfliknya udah bagus banget. Mengenai pemberontakan, politik, peperangan. Ini udah bagus banget konfliknya, seriusan. Tapi, aku drop. Karena apa? Banyak banget laki-laki yang deket di FL. Itu kayak rada jijik ngeliat cewek dideketi oleh banyak cowok. Ya, aku nggak tau perspektif para cewek gimana ya. Cuma, ketika aku ngeliat wanita yang dikelilingi oleh banyak kuliah. Yang sebenernya mereka cuma temenan doang gitu. Cuma, rasanya geli dan jijikan ngeliat mereka gitu loh. Deket-deketan gitu loh. Bahkan di komik itu, serius li, itu komik. Punya cerita yang menurutku berat loh. Mengenai bagaimana mereka melakukan pemberontakan sama kerajaan. Dan bagaimana cara mereka biar terselamatkan dari ending yang mengenaskan. Tapi, bisa-bisanya autornya nyelipi konflik yang nggak dibutuhkan. Kayak, what the hell? Aku baca-ngin baca ini karena konfliknya gitu loh. Tapi, apa yang gue dapatkan? Yaudah, gue drop. Masih banyak lagi komik lain yang gue drop karena kemunculan second male lead yang sebenernya nggak dibutuhin dalam cerita gitu loh. Mereka seharusnya lebih fokus sama ceritanya. Nggak usah muncul-muncul di second male lead gitu. Nggak guna mereka. Kadang sampai, aduh, ini komik bagus loh. Artnya bagus, ceritanya bagus. Cuma second male lead-nya itu buat apa? Buat perkembangan cerita? Oke, iya. Tapi, bisa nggak sih mereka dibuat itu lebih realistis gitu? Lebih ngerti gitu? Kalau mereka tuh nggak bakal bisa dapetin si FL. Tapi, mereka tetap aja ngebet banget gitu. Aduh. Udah lah. Cuma itu aja pembahasan. And I'll see you next video.